Hai semua kali ini saya membuat sarapan menggunakan panini press cara membuatnya ini tuh simple banget tapi hasilnya enak banget nah pertama kita akan siapkan mentega kemudian masukkan bawang putih bubuk masukkan juga parsley kering lalu diaduk sampai rata nah selanjutnya siapkan sosis atau bisa juga pakai smoked beef apa aja sosis selera nah saya adanya sosis yang kajak kecil gini dipotong-potong nah selanjutnya kita akan siapkan panini pressnya dioles dulu dengan mentega yang tadi sudah kita siapkan lalu masukkan sosis kemudian ditutup nah ini saya memakai panini press dari Idealife panini press ini bisa dipakai untuk membuat aneka macam sajian sarapan yang simple tapi enak salah satunya ya ini nah kemudian dibolak balik lalu ditutup lagi setelah matang sosisnya kemudian diangkat nah lalu disisihkan nah kemudian siapkan roti ini boleh menggunakan roti panjang kayak gini yang biasa dibuat untuk hot dog atau bisa juga pakai roti yang persegi sesuai selera aja atau sesuai adanya di dapur apa gitu lalu dioles dengan mentega kemudian ditaruh di atas panini press dikasih dengan keju keju megarila kemudian taruh sosis yang tadi kita panggang di atasnya taruh keju lagi lalu ditutup dengan roti lagi nah kemudian tutup panini pressnya tidak usah ditekan terlalu kuat biarkan saja pelan-pelan akan turun nah kemudian ini setelah jadi kayak gini ini hasilnya tuh kering banget emang bener-bener enak banget kalau bikin roti pakai panini press ini maksudnya isiannya bebas aja mau yang manis, mau yang asin mau juga bisa juga bikin french toast yang persi keringnya nah ini gampang kan bikin ya selamat mencoba